Sebelum penyelenggaraan pemotongan korban berlangsung, itu 4 hari, min 4 hari itu semua elemen pengurus masjid, kurang lebih 330 masjid di Kota Pondon, kita undang. Kita undang, kita kumpulkan di salah satu aula, di mana kita mempraktekkan cara menyembelih hewan yang sempurna, yang halal dan di situ ada namanya keselewan atau mesejahtrakan hewan yang dipotong sebut. Itu memang praktek langsung, biasanya itu kita kumpulkan di aula Kecamatan Pondon Barat. Jadi dari pengarahan-pengarahan MUI, juga secara akhlak-akhlak remahnya dari Majelis Penawar Indonesia, hidup hadir, dan juga dari kita tim teknis yang mengetahui bahwa selok peluk hewan yang akan dipotongnya harus disejahtrakan, tidak boleh dimengkasarkan, itu materinya adalah antara dia situ. Kenapa ada beberapa yang, tujan kita begini loh ya, kan banyak di setiap mesi itu yang kurang berpengalaman cara memotong dan juga cara mengulidinya. Itu yang kita ajarkan dan mudah-mudahan sudah dua tahun kita lakukan itu dan kedepannya harus selalu kita lakukan. Itu yang kedua. Sistem penyembelian. Dari hasil analisa kita, yang kita lakukan dua kali ini adalah bahwa memang kedepannya semua masjid harus punya juru sembelah yang juzela. Juru sembelah yang halal dan juru sembelah halal, juru sembelah halal. Itu yang kita kasih kudus dan kita nanti M.U.P. mengularkan setiap bekas itu untuk juru sembelah yang setiap mesi tersebut. Tapi itu kita lakukan untuk tahun 2020 yang akan datang. Itu kita akan diadakan, kita akan datang. Dan pada tahun ini adalah kita diadakan, tapi untuk mengadisipasi itu nanti H-5 atau H-4 itu kita kumpulkan semua pengemas itu. Dan untuk menyaksikan cara-cara menyeleh yang halal dan halalan bayi bannya itu bagaimana. Ini yang kita harapkan. Di samping itu juga, harapan saya itu memang kalau harapan saya dari mejuut yang terdekat, yang terutama paling dekat dengan rumah potong hewan atau RPH, itu saya persilahkan dan tidak dibungut biaya apapun. Silahkan untuk memotong di rumah potong hewan. Satu ada yang ada di Nipah Kuning atau Surangas atau TPI. Dan yang kedua adalah di RPH Kunak yang ada di Siantan Hilir. Ini sekali memotong ternak itu, sekali memotong bisa 10 ekor. Dan juga di Siantan itu sekali memotong juga bisa 8 ekor. Ini barangkali bisa membantu warga masyarakat atau pengurus masjid untuk memproses dalam langkah penyelidikan tersebut yang tidak mengalami beberapa kendala, cara mengobohkannya dan sebagainya. Ini yang menjadi titik berat kita dalam untuk menasosiasikan untuk penyelanggaan tenak perban yang ada di Kota Pondak Tenak tahun 1940 Hijriah ini. Terima kasih. Terima kasih.